Halo Halo Halo, aku sini Nirmala Tadi kita habis talk show Bareng Kak Bunga Di acara Girlfest Seru banget sih Antusias Penontonnya juga seru Kebanyakan ngomongin soal mimpi-mimpi Mimpi-mimpi kita yang mungkin Dari dulu Kita punya mimpi apa Atau mungkin buat teman-teman yang Masih punya mimpi terus belum kesampaian Tuh gimana kita ngeraihnya Seru sih obrolannya seru banget tadi Bagaimana perasaannya Lagi ini Aduh Perasaannya aku Jujur aku excited Tapi deg-degan juga Karena ini Sitkom pertama aku Terus aku kayak Urat nolonya kayaknya harus dipotong dulu Untuk siap nonton Karena jujur Sumpah ini lucu banget Aku yang memerankan sebagai peranku aja Aku bisa bilang ini lucu banget Semoga pada suka Dan pada terhibur aja sih Tapi selain tadi ini Sebagai sifat nonton Apa sih Apa? Yang untuk apa? Isu yang diangkat Aku suka gitu Karena pas banget Ketika kita lagi syuting series ini Itu pas banget lagi berita soal Zonasi sekolah Itu sistem zonasi sekolah sedang dibincangkan gitu Jadi pas kita syuting ini Loh kok sangat relate gitu Itu pertama Kedua perannya Bukan cuman karena sitkom pertama ya Perannya juga Lucu gitu Si Yuni ini pertama Aku disini harus bahasa Jawa banget Karena memang asli sana ceritanya Dan kebetulan aku memang asli solo Jadi Wow akhirnya aku bisa Main di series atau film yang Tak bisa Jawa gitu Terus sambil lucu Jadi kayak Aku sangat melepaskan gitu loh rasanya Seru sih Jadi karakter Yuni ini seperti apa sih? Karakternya yang paling jelas Terus dia tuh centil ya Kalau dari segi Dia tuh janda Tapi genit gitu Centil suka berondong Terus agak Pendiriannya sebenernya agak gak jelas ya Karena kayak Dia yang selingkuh Dia yang cerai Kemudian dia juga pengen Rujuk sebenernya gitu Cuman Ya tuh karakternya tuh memang Membawaan dia tuh lucu gitu Dia tuh gak mau terlihat jelek pokoknya Tapi serba centil Itu ya Yuni tuh kayak gitu Jadi ini harus centil Gimana sih yang ngebangun Kemistrinya sama temen-temen lain Kalau ngebangun kemistrinya gampang sih Mereka sangat Apa ya Open juga gitu loh Kayak seru Gampang untuk ngebangun kemistrinya Sebetulnya untuk ngebiasain Untuk menjadi karakter Yuni Itu sebenernya agak susah Karena Aku tuh orangnya ekspresif Tapi gak se ekspresif Yuni Dan gak segila Yuni gitu Jadi harus Menjadi secentil itu Sebenernya agak Lumayan effort ya Cuman aku Caraku ya kayak Ketika lagi di Udah disana Ketika lagi di Lokasi syuting Ataupun persiapan Udah biasain aja Apalagi ketika udah Pake bajunya Yuni Udah aku bisa kayak Gini-gini sendiri gitu Atau kayak Ngomong sama orang Misalnya kayak Gitu-gitu Karena memang Cara dia jalan Itu tuh udah Punya karakter sendiri gitu Itu sih Beda banget Selama syuting Hal lucu Bukan Hal lucu banyak ya Karena kayak Setiap kita mau syuting Ada aja gitu Kejadian-kejadian Unik Apalagi banyak Banyak senior-senior Ada Om Tio Ada Kak Tora Ada Banyak yang mereka Memang udah lucu Gitu loh Jadi kayak Ada aja Apa namanya Keisengannya Apa Dimas Apalagi yang super iseng Gitu Lucu sih Cuman kalo Nanti yang lucu ya Kejadian lucu Tapi yang kejadian Menantangnya tuh Susah ada Jadi Kebetulan Pas lagi syuting series Kartu keluarga ini Aku tuh lagi ada Project lain Di Jakarta Sedangkan ini syuting Di Jogja Jadi waktu itu aku pernah Selamat 2 minggu Aku Jalan di Jakarta juga Di Jogja juga Jalan Yang untuk kata keluarga Karakternya beda banget Yang sana syuting Thriller Thriller horror Yang disini kan Komedi banget tuh Jadi aku tuh Sempet ada Satu minggu Balik-balik Jakarta Jogja Dua atau tiga kali gitu Jadi Ketika udah nyaman Jogja Aku harus melucu Dan berkomedi Ria gitu Disana tuh kayak Beda banget gitu Jadi kayak Wah itu kayak Nge-switchnya lumayan Agak-agak ya gitu Kayak gue agak-agak gila Kayak orang lu Gue kayaknya agak-agak gila Kayak Oke Menjadi dua Tapi itu seru sih Seru banget Karena pengalaman pertama Buat aku juga Sebenernya Karena persiapannya udah dibangun Sebelum kita syuting ya Dari dua proyek itu Jadi Ketika syuting Ya udah Ya mau gak mau harus bisa Mau gak mau Ketika aku Istilahnya aku nginjek Jogja nih Ya gue udah harus siap Untuk Act sebagai uni nanti Gitu Di lokasi Ketika aku Balik ke Jakarta Aku udah harus siap Untuk menjadi yang disana Gitu Seru sih jujur Menalahkan tapi Luar biasa seru banget Mungkin harapannya untuk Serius Kartel Keluarga Seperti apa Aduh aku berharap banget Banyak yang nonton Karena ini gak cuman Apa ya Maksudnya Gak akan bosen dia gitu Nonton Serius Kartel Keluarga gitu Dari episode pertama Kedua Makin kebelakang Makin seru Makin lucu Makin Ceritanya Out of the box banget Sumpah Karena ada banyak hal-hal yang Agak di luar Agak mengejutkan Itu banyak banget Halo semuanya Aku sini Nirmala Aku berperan sebagai uni Di series terbaru Dari Vision Plus Yaitu Kartel Keluarga Yang akan tayang Mulai tanggal 31 Mei Pokoknya episode 1 dan 2 Masih gratis Jadi jangan lupa nonton Kalau misalnya dipoto Cuman ternyata Asalnya tidak sangat Agonesi ini Ternyata baik Iya Iya Banyak gak yang ngomong kayak gitu Jujur iya Jujur iya kan Iya kan Tapi maksudnya Apakah memang itu Dibang Malah terikulidasi Betul Oh enggak Pokok Kayaknya harus ngobrol-ngobrol Betul Tetap baik Akhirnya terjawab ya Terjawab Saya senang malah disekre Itu punya pertanyaan Soal itu Aku dari SD Jadi emang anaknya tuh udah suka tampil Oke Jadi Aku tuh Dari kecil tuh udah nari Terus nyanyi Sampai model itu Acting tuh belum emang Jadi Terakhir tuh model Oke Nyanyi dan modeling Nari, nyanyi, modeling Nah Cita-cita pertama banget Itu adalah Aku pengen jadi Miss Universe Miss Universe Aku pengen ikut Pertanyaan Oke Semain Amdis Waktu itu ya Di sekolah pun Aku juga Amdis secara akal Tapi aku udah Menjaga ini Terus suka banget Emang aku pengen jadi Miss Universe Gitu ya Tapi kamu secara orang tuh udah oke loh Dia cocok loh Jadi kalo lu sih Kalo saya ngeliat Miss Universe Miss Universe ya Bisa Gitu ya